Hai ini selamat datang di air otomotif dalam video kali ini gua lagi ada di restoran Wuling yang ada di Jalan Pajajaran Bogor lebih tepatnya di Wuling Arista Bogor Oke kalian kalau mau sekedar nanya-nanya unit apa aja yang ada di sini atau kalian mau cek komo-romo apa aja yang ada di sini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah gua kalau di sini nggak ada kalian lihat aja di deskripsi disitu kami tampilkan sepanjang video jadi kalian tinggal cek aja Oke di sebelah gua ini udah ada Wuling Cloud TV ya Wuling awal nah mobil ini pertama kali diperkenalkan pada acara IMS 2024 lalu kemudian mulai bisa dipesan itu pada acara periklindo electric vehicle show dan mobil ini dibanderol harga sekitar 400 jutaan aja gimana menurut kalian mobil ini worth it atau enggak kita bedah sekarang anyway mobil ini menggunakan desain yang sama seperti versi dengan namanya ya versi awan karena bentuknya dia agak bulat-bulatan kumpul tidak ada tajam-tajaman yang berarti dan bentuknya tuh nyaris-nyaris ya sama kayak awan kemudian mobil ini punya desain DRL lampu yang sama seperti Wuling RV di depan sini yang memanjang dari kiri ke kanan dan headlamp di bawah halus ini yang dia sudah dilengkapi dengan electric elevator dan juga sudah otomatik Nah kalau dilihat dari sisi depan mobil ini itu memiliki desain yang menurut kami itu campuran antara Wuling RV dan juga Wuling bingo dijadikan satu menjadi mobil yang diatasnya menjadi mobil Wuling Cloud TV ini mobil ini itu punya dimensi panjang nggak nyampe 4,3 meteran kemudian lebarnya dia sekitar 1,8 meteran dan tingginya tuh dia hanya sekitar 1,6 meteran nah mobil ini dibekali satu buah mesin elektrik di depan jadi mobil ini mengusung penggerak roda depan dan Wuling Cloud ini menggunakan baterai berkapasitas 50,6 kWh dan mobil ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 460 km nah mobil ini bisa menghasilkan mesin sekitar 132 horsepower dan torsi sekitar 200 Nm dan semuanya disalurkan ke dua roda depan nah untuk sisi keamanan EBS, APD, SC, heel assist start semuanya sudah disematkan ke mobil ini kemudian mobil ini juga sudah disematkan adas yang pengaturannya tuh cukup lengkap sekali karena ada length in-assist, ada risk control dan lainnya gue tampilin di sebelah gue ini kalau ngomongin tampak samping dari Wuling Cloud ini dia bentuknya hatchback sekali karena memang ini masuk ke hatchback electric vehicle dan ini tuh handle nya kalau sebenarnya ini dia rata ya jadi kalau kita ngantongin kuncinya jalan dekat mobil ini dia akan otomatis membuka dan di samping ini dia lekukannya lekukan tumbul ya jadi sama seperti namanya dia Wuling Awan dan di depan sini ini dia ada port charging nya kemudian mobil ini dilengkapi sama hiasan krum-kruman dari ujung depan situ mengelilingi mobil ini ke belakang sampai dengan ke pojok kanan di posisi yang sama kemudian hiasan krum-kruman itu ada di bawah sini yang di sidecut nya sama clear black piano nya nah beda seperti saudara-saudaranya Wuling REV dan juga Wuling Bingo mobil ini sudah menggunakan velg alloy berukuran 18 inch dan velg tersebut berwarna two tone dibalutkan 215 x 55 ring 18 kemudian untuk sistem pengereman dia sudah bisa di tempat rodanya oke ngomongin tampilan belakang dia jadi lekukan-lekukannya sama lekukan-lekukan tumpul dan hiasan-hiasan di belakang sini enggak begitu banyak paling logo buling krum-kruman dibawah sini yang nyambung kanan kirinya terus tulisan cloud sini nah servicing nih di belakang sini sudah dilengkapi dengan defogger di kaca belakang dan ada sudah ada spoiler yang dua layer ya ada warna hitam clear black piano sama warna bodinya dan dia sudah berintegrasi sama I-Store Lab nah di belakang sini dia sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir di belakang sini kemudian difusor bawah yang warnanya clear black piano yang ada krum-krumannya dan reflektor sudah ada di kanan kirinya kemudian desain lampu dari Wuling cloud ini dia menyambung dari kiri ke kanan dan of course semuanya sudah LED tapi mobil ini belum ada wiper belakangnya oke untuk buka bagasinya ini ada beberapa cara kalau nggak salah tuh ada empat yang pertama pakai tombol yang ada di bawah sini yang kedua ada tombolnya tuh bukan tombol sih dia ada di entertain systemnya jadi kalian bisa bisa bekerja disitu yang ketiga kita bisa pakai face comment yang keempat eh bisa pakai remote-nya oke ngomongin bagasinya mobil ini karena ini karena ini dimensinya lebih besar daripada yang lainnya of course eh memiliki bagasi yang lebih besar karena memang mobil ini diisi hanya dua row kemudian bagasinya ini bisa dua layer artinya ini layer pertama dia lantainya nyaris sama-sama pintu bagasinya atau kalau kalian pindahin lantainya ke bawah dia bagasinya lebih dalam lagi tapi dengan bibir bagasi dia agak dalam ya kemudian kalau kalian merasa kurang gede kurang dalam lagi kalian angkat aja nih lantainya jadi bagasinya lebih dalam lagi dan kalau kurang besar juga kalian bisa lipat bangku belakangnya 60-40 jadi bagasi kalian bisa lebih panjang ke dalam sana dan hampirlah santai nah untuk bentuk bagasinya kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini nih jadi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan portal gate up and down nya jadi sangat memudahkan oh ya ada yang ketinggalan ada satu lagi cara buka pintu bagasinya jadi kalau kita ngantongin kuncinya itu dengan kita mendekatkan badan ke mobil ini secara otomatis mobil ini akan membaca kita bawa kunci dan dia akan membuka pintu secara otomatis Oke gue duduk di bangku paling belakang dari muli dan sofa duduk di sini nyaman banget karena bangkunya ini bangku model-model sofa gitu ya dengan lapisan leder dan ada lekukan-lekukan gini ini namanya apa ya ya pokoknya ada tonjolan-tonjolan gini jadi tampilannya lebih bikin menarik dan duduk di sini empuk banget kemudian paha gua tersanggat dengan cukup baik dan kalau kita majuin kedepan itu paha kita tersanggat dengan beda duduknya jauh lebih nyaman walaupun kaki kita nggak begitu bisa masuk ke bangku bawah lebih nggak begitu bisa masuk ke bawah bangku depan ya tapi sofa duduk di sini nyaman dan legroom gua kalian bisa lihat lega banget headroom satu telapak tangan dan untuk bangku belakang sini kita bisa adjustable reclining jadi kalian bisa atur reclining ada seperti apa bahkan di bangku belakang ini bisa kita atur menjadi sofa mod jadi kursi depan itu bisa kita majuin mentok terus kita turunin senderanya kemudian mobil ini bisa menjadi tempat duduk yang lebih nyaman lagi kemudian kalau kita duduk berdua di belakang sini itu dapat armrest yang ada folder nya dua biji seperti lainnya address ada tiga sayangnya di belakang belum ada decknya nah di belakang sini kita dapat asupan AC dari tengah sini ini konsol box kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan yang besar banget di sini dan di atasnya ada USB slot buat kita ngecas handphone tapi di belakang sini ini kayaknya USB slotnya cuma satu itu doang ya ada yang lain nah berpanel ya mobil ini di atas ini masih menggunakan plastik keras tapi yang penatangan kita tuh semuanya menggunakan bahan leather sama seperti bahan bangkunya dan so far untuk powerwindownya mobil ini bisa otomatis up and down nya jadi cukup menarik juga Twitter ada speaker dua di sini tempatnya tapi gua nggak tahu ini dua-duanya ada ada isinya atau cuman satu aja dan di bawah sini ada botol holder yang lumayan besar cukup buat naro dua botol air mineral jadi akomodasi cukup banyak kemudian ini ada handle pintu yang warnanya Brown dan ini tarikannya cukup gede banget dan pokok Oke gua duduk di bangku paling depan dari Wulingpot TV dan servicingnya duduk di sini tuh bener-bener nyaman dan bangkunya tuh empuk banget karena modalnya sofa-sofa gitu jadi nyaman banget 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 dan wah untuk badan ukuran gua tuh nyaman banget kanan-kiri wingsnya sangat nyaman posisi duduknya nyaman dan anyway mobil ini untuk bangkunya sudah cukup nyaman sekali dan pengaturan juga sudah elektrik maju mundur sama reclining dia sudah eh elektrik kemudian setirnya dia bisa distelted sama teleskopik jadi pengaturannya cukup lengkap sehingga kalian bisa berkendara mobil ini secara ergonomis Oke dashboardnya mobil ini cukup penawan daripada saudara-saudaranya karena dia bentuknya wood panel-wood panel gitu untuk disini tidak warna polos dan ini dia menggunakan bahan empuk tapi yang di depan sini tuh dia plastik tasnya so far gua duduk disini itu dashboardnya tuh kelihatan gede banget kedepan jadi walaupun kita tinggi pun kayaknya moncong mobil ini enggak akan kelihatan dan kita masuk mobil ini itu seperti masuk ke mobil MPP besar jadi seperti Serena Foxy itu kan dashboardnya panjang banget ya naik mobil ini nyaris-nyaris sama rasanya kayak eh bawa mobil itu nah internet sistemnya di tengah sini yang cukup besar ini sekitar 15 inch lebih dan untuk internet sistemnya di depan kita nih kecil nggak begitu besar tapi ya so far tampilannya nggak begitu banyak tapi cukup informatif nah setirnya ini dia flat bottom ya jadi kalian kalau ke badannya gede banget kalian dengan mudah masuk sini dan ini menggunakan bahan yang empuk-empukan dan ada jahitan asli di dalam dan di depan sini itu tidak banyak tombol-tombolan karena semua akses mobil ini itu sebagian besar ada di internet sistem sini power window paling yang ada di sini power window terus cutik brake ada di sini kemudian lo buat matiin mesinnya Oh ya buat matiin mobilnya sudah dibuat sini kemudian selebihnya itu ada di sini electric mirror terus lampu-lampuan terus kamera 360 kemudian pengaturan dan adasnya AC nya semuanya ada di entertain system sini karena di belakang setir sini dia ada tuas-tuasan yang sebelah kiri itu transmisinya yang sebelah kanan tuh wiper jadi lampu-lampuannya tuh pengaturannya lengkap di sini jadi di sini ada pengaturan banyak banget bahkan kita bisa buka bagasi belakang pengaturan lewat internet system sini nah kalau kita buka menunya itu dia ada tampilan 360 kontrol kendaraan pengaturan musik butuh dan segala macam banyak di sini jadi semuanya itu diatur lewat internet system sini kemudian di sini hanya ada panel AC tidak ada tombol-tombolan seperti gua bilang tadi tempat penyimpanan tertutup masih ada di sini yang dia tuh soft opening dan cukup luas kemudian selain di situ tempat penyimpanan tertutupnya ada di konsol tengah sini yang nggak begitu luas dan ada power outlet 12 volt 120 volt nah ini itu bisa berfungsi juga sebagai amras dan ini tuh bahannya empuk ya wireless charging sudah dilengkapi di sini dan ini tempat menaruh sesuatu remote mungkin boleh kalau di sini dan kalau di sini ada tiga buah cup holder beda ya kalau mobil-mobil lainnya itu biasanya dua dua buah cup holder kalau ini tiga buah bentuknya kayak ya kayak waru ya nah terus di bawah sini ada tempat penyimpanan juga yang ini tuh dia masih ditutup ya ini dia tempat penyimpanan sesuatu bisa kalau kita buka itu dia ada dua buah USB yang satu buat konektivitas ke internet system yang satu pure buat ngecas nah ini tempat penyimpanan yang cukup besar dan ini bisa ada aliran AC nya nggak ada jadi ini bisa kita buat taruh minuman dan sekali lagi bisa kita taruh di bawah sini kemudian wansa di dalam sini itu cukup-cukup mewah dan untuk harga 400 jutaan EV ini sih menurut gua cukup menarik sih nah kita kedua panelnya yang atas masih menggunakan plastik keras tapi yang sama seperti di belakang itu yang kena tangan kita menggunakan bahan dan leder seperti bangkunya powerwindow 4 titik sudah otomatik naik dan turunnya dan ada door lock oh ya di mobil ini ada ambient lightnya di pintur panel kemudian dibawah sini itu ada ambient lightnya handle pintu sama seperti di belakang kemudian tarikan pintu juga sama seperti di belakang botol holder di sini cukup luas ini bisa naruh tiga air mineral botol ini di sini cukup menarik juga kemudian ini ada ada sepion tengah yang apa namanya ada dynamic view nya walaupun masih manual lampu baca yang udah LED sun visor yang ada kacanya di kanan kirinya oh ya di internet sistemnya sini dia bisa ngatur adasnya juga ya jadi eh buat ngatur semuanya lah pokoknya yang ada di mobil ini anyway itu tadi pembahasan kami tentang wheeling Cloud TV ini jadi gimana menurut kalian dengan harga yang ditawarkan dan apa aja yang kita dapatkan di mobil ini worth it atau enggak komen di kolom komentar mungkin itu dulu video dari kami jangan lupa untuk like comment dan share semua video kapik sosial media anda jangan lupa juga subscribe buat ada yang belum dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian terinformasi terima kasih semua video-video terbaru dari kami bersama gua Anwar sampai jumpa di video selanjutnya dan salam